Dan ini menjadi pintu masuk bagi PBNU untuk bersih-bersih dari keberadaan para Kabib Dobolowi yang selama ini seolah-olah tampak sebagai orang baik tapi ternyata menjadi duri dalam selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Lizik Sihab menjadi pintu masuk orang meragukan mosoksi ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW kelakuannya kok kayak begitu. Terlebih lagi fenomena Bahar Semit yang sangat berlagu maka menjadi pemicu utama G.H. Imaduddin Usman melakukan riset siapa sebenarnya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya diketahuilah bahwa klan Pak Alwi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW lain halnya Lutfi bin Yahya yang secara zohir kelihatannya orang baik ini menambah rungkatnya klan Pak Alawi karena kelakuannya terkuat banyak memalsukan sejarah Nusantara memalsukan sejarah NU dan merobah suluk ataupun perilaku Torekwat Al-Muqtabara yang lebih konyol lagi bagaimana laku Torekot dijadikan alat untuk menghegemoni pribumi sehingga seolah-olah struktur sosial dan keagamaan harus berorientasi kepada pekalongan bahkan baru-baru ini baru saja diketahui Jatman sebagai perkumpulan organisasi berbagai Torekwat Al-Muqtabara yang menjadi bagian atau badan otonom Nahdlatul Ulama secara legal formal didaktarkan ke notaria dan kemenkumhan sebagai sebuah organisasi yang independen dengan kekuatan legal formal ini nyata-nyata Lutfi bin Yahya melakukan pembangkangan terhadap PBNU dengan mengeluarkan surat pelarangan terhadap anggota Jatman untuk menghadiri silaturrahmi yang akan diselenggarakan oleh PBNU pada tanggal 19 September yang akan datang di Surabaya dan ini menjadi pintu masuk bagi PBNU untuk bersih-bersih dari keberadaan para Kabib Dobolowi yang selama ini seolah-olah tampak sebagai orang baik tapi ternyata menjadi dui dalam selimut seolah kita semua memang tidak percaya dengan keberadaan pada saat ini tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat mudah untuk membongkar kedok dan konspirasi bagaimana Kelan Dobolowi mengotori sejarah bumi Pertiwi dan mengotori kesucian Nahdlatul Ulama PBNU pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat serius menghadapi fenomena-fenomena yang terkuat pada saat ini dan disitulah kita menjadi teringat semua siapa saja yang akan mengotori yang akan mengganggu keberadaan Jamiyah Nahdlatul Ulama pasti akan hansur sebagaimana Mars yang selalu dikumanangkan siapa yang akan mengancam Indonesia siapa yang akan mengancam NU maka dia akan binasa di bawah duli Indonesia di bawah duli NU senara-senaraku sebangsa dan setanah air seharusnya para kabib di bawah meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas arogansi dan supremasi bukannya justru melakukan apologi-apologi framing-framing seolah dirinya adalah klan yang lebih mulia dari tri bumi sepandai-pandai tupe melopat pasti akan jatuh juga sepandai-pandai kebohongan dibungkus dengan baju sorban seolah-olah menjadi orang baik pada akhirnya akan terkuat juga dan jangan remehkan orang-orang Nusantara yang telah memberikan mencontohkan perilaku yang sangat terlamat bukan berarti beribu itu lemah kita memiliki sebuah watak musuh tidak akan kita cari tetapi ketika ada tidak akan lari lu jual gua beli bersiaplah walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati